Intro Eh, Nun, Nun Eh, Nun, lihat deh Apa? Banyak banget nih Yang pada pesen gamis yang terbaru Yang kita plus kemana nih tuh? Dari all shop kita, iya Tuh, gila Kayaknya fix deh Kita harus udah keluarin yang terbaru Gimana? Boleh? Tapi berarti kita udah mulai ini ya? Mulai kayak foto-foto Foto lagi dong Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam HPnya ditaruh dulu Aduh Kenapa sih? Anak muda jaman sekarang Ada tamu bukannya Dijawab salah Apa sih? Kalian gak tau aku sama siapa? Biasanya juga kesini duduk-duduk aja Kalian gak tau aku lagi sama siapa? Siapa sih? Nih, lihat sendiri Astagfirullah Aduh Kamu bilang sih dari awal Aduh, Pak Faiz Maaf nih, maaf teman-teman saya Seperti ini, ya Allah Silahkan Pak Faiz Ih, Pak Faiz Tuh, Rims Ih, rebahan dulu Sampai gak sadar ada Pak Faiz Pak, kok bisa ketemu sama Pak Faiz sih? Temu di jalan tadi Tadi kita ketemu di jalan Terus aku ajak Pak Faiz ke sini Kamu gak bilang-bilang Kamu telpon kita dulu sih Enggak, saya ngajak Kamu gak disiapin apa-apa Saya ngajak Gimana Pak? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Ini kalian sehat-sehat semua Alhamdulillah sehat Pak Saya sehat Pak Faiz Iya, Alhamdulillah Lagi sibuk apa ini semua? Ini sih Pak lagi sibuk Kalau kita lagi all shop-an gitu Lagi jualan-jualan online Rilis Rilis Kamu main hampir terus Aduh, kok Faiz Aduh, mohon maaf ya Pak Aduh, gak sadar deh Kamu gak Pak Aing sih? Mohon maaf Pak Ini tuh lagi banyak banget Pak Odelan yang masuk Lagis jadi kebetulan Saya sama Aidun punya all shop, Pak Jadi mohon maaf nih Pak Lagi banyak banget nih yang pesen Kalau kita gak buruan Ngerespon Nanti kita dapet bintang jelek ya Di aplikasi gitu deh Masa? Biasanya anak muda man Nungguin chatting-nya Eh Nungguin chat dari Aduh Mana coba lihat buktinya Lihat buktinya Lihat buktinya Berlindung ada Mau dari Surabaya juga ada Emang itu pasti beli? Pasti beli dong Orang yang pesen banyak Anak muda itu harus gerak Harus punya jiwa 45 Ya gak gitu juga Kita tuh hanya muda-lebahan doang kan mbak Bisa dapet Betul Bisa dapet duit Kita gak usah berkeringat Cukup otak kita yang bergerak Emangnya bisa kayak gitu? Emangnya bisa kayak gitu? Eh bisa 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 Aduh Kamu jaman pesis Apasih lah ini sekarang kita tuh gak milenial Duh, duh, duh Ngomong ada Pak Faiz Mereka kita tanya aja sama Pak Faiz Pak Faiz Gimana sih? Ini kita tuh anak muda nih Seharusnya kan anak muda itu Harus mempunyai jiwa 45 Harus bergerak Harus dinamis Tapi nyatanya mereka rebahan mulu Ya walaupun mereka menghasilkan Tapi kan nyatanya mereka rebahan Secara tidak langsung mungkin mereka mempengaruhi Teman-teman yang lainnya untuk ikut rebahan gitu Iya Menurut Pak Faiz gimana nih? Iya memang Zaman sekarang kan sering kita dengar ya Bilang generasi kita hari ini tuh generasi rebahan Dengan pemahaman Dianggapnya kalau generasi rebahan itu generasi yang Gak keluar-keluar rumah Santai-santai saja Tidak ngapa-ngapain Padahal memang Hari ini itu ya memang Jamannya itu Banyak menuntut kita bergerak Kalau bahasa hari ini ya Di dunia maya Sementara di dunia nyatanya itu Tidak aktif seperti kelihatannya Tapi di dunia maya itu aktifnya luar biasa Itu dengarin ini Kelihatan dari luarnya itu kelihatan gak ngapa-ngapain Tapi setelah ditelusuri ya aktif Tapi ada juga yang memang rebahannya Yang memang rebahan Main game Kemudian Nonton film Tidak ngapa-ngapain seharian Yang itu juga ada Jadi kita tidak bisa menyimpulkan Rebahan itu kemudian Sebagai pasti negatif Atau pasti positif Tergantung saat rebahan itu melakukan apa Bahkan ulama-ulama itu ada yang rebahan Dalam rangka pikir Karena ada ayatnya itu kan Fikir itu dalam kondisi duduk Berdiri maupun Rebahan Tapi Batinnya Mulutnya Berfikir Itu juga ada Jadi Kita jangan suudan dulu Jangan di judge dulu Kalau rebahan itu berarti tidak produktif Atau kalau rebahan itu berarti negatif Yang positif juga ada Yang negatif juga ada Jadi kita harus lebih bijaksana Menyikapinya Memang Secara umum Wacana orang rebahan itu Orang memahaminya Generasi sekarang itu males-males Generasi sekarang itu tidak produktif Karena ada yang memang secara umum begitu Ya memang temenmu kan juga banyak yang begitu Jadi tidak ngapa-ngapain Di rumah cuma Main HP Main game Boleh deh saya Muji kalau di prosentase ya Pegang HP untuk tadi bisnis Itu berapa persen Yang untuk chattingan Untuk ngobrol yang tidak penting Itu berapa persen Nanti akan kelihatan Ini Kita ini aslinya produktif Atau aslinya Memang hanya ingin seneng-seneng Rebahan saja Langsung saja Pak di uji Siapa tahu banyak Siapa tahu Oke dengerin tuh Enggak semua yang rebahan tuh Buruk Ya udah buktiin aja Ini kan bisa jadi ya Pak Di saat yang lain tidur Kita baru ngerjain sesuatu Di saat temen kita ngerjain sesuatu Ya kita tidur juga Enggak maksudnya Ternyata di saat temen kita lagi tidur Kita sedang produktif yang lain Kan bisa juga ya Pak Iya Jadi memang orang itu Manusiawi Ingin mencari enak Mencari nyaman Karena memang ya Allah itu kan Menciptakan kita Tidak hanya untuk susah-susah Tapi juga Kita ini punya tujuan Punya cita-cita Punya target-target dalam hidup ini Yang pasti tidak terwujud Kalau kita males-malesan Jadi kalau kita hanya Rebahan dengan konotasi Males-malesan tadi Ya kita tidak akan Sampai pada Segala cita-cita tadi Jadi memang harus imbang Jadi misalnya Ya sepuluh jam Pak Sehari saya pakai HP Yang untuk bisnisnya Sepuluh persennya Yang sepuluh persennya Buat ngaji Sepuluh persennya Santai-santai Itu wajar namanya Ada cerita yang saya ingat itu Ada sebuah hadis Ini Rasulullah Satu ketika Ada seorang sahabat yang mengadu Sahabat ini namanya Alhamdulillah Alhamdulillah Ini orang kayak kita ini Kalau pas lagi ada cerama Ada pengajian Itu dia tersentuh Ya Allah Saya mau tobat Saya mau Jadi orang soleh Orang baik Tapi begitu pulang Dia asik lagi dengan dunianya Dengan istrinya Dengan anaknya Lupa tadi Untuk ingin serius Terus tobat Terus dekat dengan Allah Terus Nah ini dia bolak-balak begitu Terus gelisah Dia mengadu pada Rasulullah Rasulullah Saya itu kok begini ya Kalau tiap kali dikasih tahu Di nasih hati Diceramai Rasanya ya Ingin segera tobat Tapi begitu pulang Kok lupa kok Asik lagi dengan dunia saya Dengan sekeliling saya Aduh Sindir nih nun kita Iya Nah Tapi Tapi enggak Jawabannya Rasulullah begini Ini kalimatnya Mas Hur sekali Beliau Berzabda Wahai kandallah Sa'atan Sa'atan Apa tuh Pak Nah Sa'atan-sa'atan itu Segala sesuatu itu Ada saatnya Kalau memang waktunya Untuk beribadah Ya beribadah lah yang serius Waktunya istirahat Ya istirahat yang Beneran Biar tubuhnya sehat Biar jiwanya Batinnya Nyaman Jadi Tidak selalu salah Orang rebahan Dalam rangka Seneng-seneng Mencari kenyamanan diri Orang itu manusiawi Manusia kan Enggak mungkin harus Menenteng terus Iya tuh Iya Tapi juga Jangan seperti itu terus Ada waktunya kita Harus berjuang Nah Tapi terus Kalau orang yang terus Udah se-uzon tuh Sama orang-orang yang rebahan Itu juga Gimana tuh Pak Menikapinya tuh Betapa pun su-uzon Itu yang negatif Jadi Jangan su-uzon Jangan saling nuduh Kita itu Kalau Petunjian Al-Quran kan Kita ini Diminta untuk Watawa Sawu Bilhaq Dinasehati saja Jangan dimarah-marahi Jangan dituduh-tuduh Apalagi di fitnah-fitnah Apalagi enggak tahu-tahu Terus nanti Mas Fahe Posting temenku Tadi misalnya dicuri Dari luar Di foto Terus di posting Nah ini temenku Tiap hari gini nih Sering banget Tuh pasti di statusnya Kita cek nih Kayaknya dia juga udah bikin story duluan Kalau misalnya keluar ngurusin paket itu kan susah banget Pak Malah panas Mending pas ada HP itu Kita langsung klik aja Itu langsung udah keurus semua gitu lho Pak Makanya Makanya kita kerjanya dari rumah Ya enggak sih Makanya tadi Itu Kita terlihat pengangguran Tapi sangat produktif di dalamnya Luar bisnis Tapi gini Pak Kan mereka Rebahan tapi produktif Nah masalahnya Kalau ada orang awam lihat Atau mahasiswa lain Atau anak mudanya yang lihat Kok mereka cuma rebahan-rebahan doang Ya akhirnya dia ikut-ikutan rebahan nih pak Jadi mereka Menimbulkan citra negatif Ya bukan salah kita berarti ya Pak Itu persepsi orang Kan persepsi orang tuh dahal di luar kontrol kita kan ya Pak Ya itu bisa positif Bisa bener Bisa juga negatif Dalam arti begini lho Ya kalau bisa kita tidak mencontohkan yang negatif Meskipun secara tidak sengaja Ya misalnya ya Tidak secara demonstratif menunjukkan Nih aku rebahan Masuk begitu kan enggak ya Masuk-masuk mau pamer Bahwa kita sedang rebahan Bangga banget Kita yang rebahan pokoknya Enggak begitu Kalau ada secara enggak sengaja Orang terus niru Ya di luar kontrol kita Jadi ada yang bisa kita kontrol Ada yang di luar kontrol Ada yang di luar kontrol Yang penting Kita biasakan saja di kalangan kita Untuk tidak mudah suuzon Apalagi kadang-kadang kan Orang-orang beda generasi dengan kita Itu memahami dunia kita secara berbeda Misalnya Bapak ibu kita kadang-kadang Enggak ngalami se-intens kita Dengan dunia HP Dunia digital Lihat kita hanya pegang HP Enggak ngapa-ngapain Mesti mereka gelisah Betul banget tuh Pak Jadi Ya kita harus paham mereka beda dunia dengan kita Kita harus punya cara untuk memahamkan mereka Bahwa ini yang kita lakukan tidak selalu sesuatu yang negatif Karena kadang-kadang kita ngaji juga pakai HP kan hari ini Belajar bukunya juga pakai HP Sekarang sekolah saja juga pakai HP Jadi bisa Berhari-hari Hampir 24 jam itu Kita ada di depan HP Memang mode hidupnya sekarang Seperti itu Maka memang pemahaman antar generasi hari ini penting Jangan kan antar generasi dengan teman sendiri Kadang juga beda Iya kan sering banget ya di rumah Kena marah ibu Dikiranya main HP terus Padahal lagi kelas online Lagi ngurusin kerjaan Dikiranya cuma main HP terus tuh Pak Dia datang ke sini lagi Ada fakih lagi Ada fakih lagi tuh Tadi seuzan kan dia Seuzan terus Udah kayak emak-emak Tapi ya Aku manusia Bener gak sih Pak Kan manusia itu melihat secara dohirnya gitu loh Bisa juga begitu Tapi memang suuzan itu kalau bisa tidak kita biasakan Kalau di agama itu kan melarang suuzan menyarankan tabayun Jadi sebelum tahu bener ini apa sih yang dibaca ini apa yang dilakukan Tidak di judgment dulu Tidak dinilai dulu Sampai bener-bener paham Tapi juga Yang asik dengan HPnya dengan ininya Harus jujur loh ya Bener gak sih itu memang sesuatu yang manfaat terus Atau jangan-jangan Ya sejak tadi cuma instagraman Atau twitteran Atau facebookan Begitu ada temen terus ganti channel Kayak ngaji Padahal itu sebenarnya Cuma ahli biasa lah Tapi Pak Faiz Ada gak sih kira-kira dari ayat Al-Quran Atau mungkin dari hadis Nabi SAW Yang menjelaskan tentang hal ini gitu Tapi nanti Pak Faiz jawabnya setelah yang satu ini Hai balik lagi bareng kita di acara ngaji sebaya Alhamdulillah tadi kita udah bahas tentang rebahan gitu ya generasi milenial untuk rebahan gitu Seperti apa sih negatif dan positifnya Dan sekarang kita pengen tahu nih Pak Faiz Ada gak sih ayat Quran atau mungkin hadis Nabi yang berbicara tentang ini gitu Ada Oh ada Ada berapa ayat juga hadis Tadi di depan kan sudah saya singgung ada hadis tentang hamdulillah tadi Kalau ayat Al-Quran misalnya surat al-misa ayat 142 Ustaz man saya ngelacain Iya silahkan Kita dengarkan barang-barang A'udhu billahi minash shaytani radeem Bismillahirrahmanirrahim Inna al-munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum Wa'idha qamu ilas sholati qamu kusala' Yura'unan nasa wa la yazkurun Allah illa qalila' Sadaqallahul azim Jadi itu ayat tadi itu artinya Di antara ciri-cirinya orang-orang munafiq Itu sering bikin trik Bikin tipuan Termasuk tipuan itu misalnya disitu dijelaskan Wa'idha qamu ilas sholati Ketika mereka sholat Mereka males-malesan Dan itu pun kalau dilakukan Ini males-males hubungannya dengan rebahan tadi Kalau dilakukan dia Melakukannya hanya untuk Dilihat orang Yura'unan nasa Dan enggak ada nilai ingat Allahnya Jadi dari ayat ini Sebenarnya bisa kita kaitkan dengan tadi Kadang-kadang kita itu Kalau dituduh orang Dianggap orang Wah kamu kok rebahan saja Males-malesan Itu kalau pas ada orang Kemudian dia Oh enggak kok ini ngaji kok Oh enggak kok ini sedangnya Tapi kalau enggak ada orang Asik dengan gamenya Asik dengan santai-santainya Enggak mau berusaha dan lain sebagainya Nah ini disindir oleh ayat itu tadi Jadi tidak ada motif positifnya Yang ada hanya ingin Baik kalau pas dilihat orang Yura'unan nasa Jadi yang seperti ini Semoga tidak ya Tadi Ya jadi Jangan sampai kita rebahan Kusala Males-malesan Aslinya males memang Tapi kalau pas ada orang Ditampakkan enggak kok Aku enggak males Itu yang disindir oleh ayat tadi Jadi inal munafiki Nah ini kayak orang munafik Jadi orang munafik itu kan Tampaknya baik sekali Tapi sebenarnya di dalamnya tidak Nah ini yang harus kita hati-hati Bahwa memang sekarang Jamannya Generasi yang banyak hidup di dunia maya Sehingga tampaknya rebahan saja Semoga semua aktivitas kita Baik itu dunia maya Atau di dunia nyata Itu aktivitas yang memang benar baik Tidak sekedar baik Kalau pas dilihat orang Baik kalau pas ada yang tahu Kalau enggak ada yang tahu Terus isinya jadi negatif semua Nah itu yang tahu Hanya diri kita sendiri Itu tentang baik Hanya untuk saat dilihat orang Nah gimana kasusnya Kalau ketika orang ini kan udah gampang banget ya Untuk menilai diri kita Ketika itu enggak sesuai Sebetulnya kita perlu enggak sih Pak untuk buang-buang energi Menjelaskan yang sebetulnya Kepada mereka Atau yaudah biarin Udah enggak usah ada yang kita Jelaskan lagi tentang diri kita ke orang lain Seperti itu Kalau ada kesempatan Ada momen Ada jalan Untuk tawa Sofilhaq Menjelaskan yang benar Yang hasilnya nanti positif Lakukan saja Justru itu kepedulian kita Pada mereka-mereka Teman-teman kita Sahabat-sahabat kita Kalau kita ngerti Sahabat kita keliru Kok kita diam saja Itu kan sesuatu yang Menunjukkan kita Enggak sayang mereka Jadi kalau memang ada jalan Untuk itu Lakukan saja Meskipun kadang-kadang Ada situasi-situasi Yang enggak mungkin Kalau saya ingatkan Nanti dia mesti tersinggung Kita bisa putus nih Persahabatan Enggak apa-apa lah Sementara Cari momen yang tepat dulu Jadi tidak harus langsung Dia mengingatkan Kita membalas Nanti bolak-balik Akhirnya jadi gegeran Bisa saling tersinggung Karena kadang-kadang orang itu Kalau diingatkan Meskipun dia tahu dia salah Tapi cara mengingatkannya Enggak pasti Dia enggak jadi sadar Malah jadi marah Makanya Menasehati itu Selain Juga Jadi harus Sabar Iya Jadi Jadi harus ditunggu Momen yang pas Jangan kesusu Nanti Sana Marah-marah Nudo kita Akhirnya bales-balesan Terus Kamu enggak pernah menjelasin Kamu ngapain Kamu butuh penjelasan Apa lagi sih? Kan aku baru tahu sekarang Sebelumnya kamu kemana? Oke Cepuk Ya ini tadi contohnya Kan jelas Oke Kesini ngiritik Kesini langsung bales Terus akhirnya rame Enggak selesaikan tetap Jadi Memang butuh Tapi Betapapun Ya kalau Tentang rebahan Ini tadi Balik lagi ke situ Ini kan teman-teman Ini kan generasi Mudah semua Memang jamannya Seperti itu Pesan saya juga Untuk yang memang Sangat aktif Di dunia rebahan Sehingga aktivitas Outdoornya Gerakan fisiknya Kurang Ya tetap jaga kesehatan Ya Karena saya itu Baru baca Ada berita Tahun 98 Itu ada penelitian Apaan itu pak? Di Cina Jadi ternyata Jumlah orang meninggal Karena rebahan Itu lebih tinggi Daripada Karena merokok Apalagi pegang HP Apalagi sambil pegang HP Jadi Jadi Karena males-malesan Jadi males-malesan Nanti kan dia Nggak bergerak Kayak Cuma di depan TV aja Pegangannya remote Ganti channel Ganti film Nonton drama Korea Dari awal sampai akhir Seharian Itu kan nggak gerak Yang kesendir Mesti paham Jadi Tapi bener Ki Aku pernah main gadget Sampai mimisan Kenapa coba? Iya Beneran? Soalnya mainnya sambil tiduran Terus HPnya jatoh ke hidung Sampai mimisan Oh itu beda lagi Mbak Tapi janganlah sampai meninggal Jadi Angka kematiannya lebih tinggi Jadi Meskipun kalian Wah kalau begitu saya ngerokok saja Nggak begitu Tapi Berarti orang yang nggak gerak Nggak ngapa-ngapain Seharian Itu kan terancam kesehatannya Itu juga harus jadi pertimbangan teman-teman Bolehlah bisnis online Boleh lah Apa Ngaji online Kuliah online Sekolah online Tapi Perhatikan juga kesehatan Betapapun Nggak gerak sama sekali Apalagi di depan Radiasinya Gadget Radiasinya TV Laptop Itu juga membahayakan kesehatan Tapi untuk mata masih aman sih Sejauh ini nggak minus Keren banget Ya Meskipun Ini jangan jadi alasan Pamit nggak kuliah pada dosennya Saya menjaga kesehatan Nggak begitu Baru saya kepikiran Nanti kalau misalnya nggak masuk kelas Saya menjaga kesehatan Mengurangi radiasi HP Ya Jadi Meskipun Ini jamannya rebahan Aktivitas kita Sebagian besar Aktivitas yang Tidak banyak menuntut gerak Kita juga harus Menyehatkan diri kita Karena tubuh kita ini juga Butuh gerak Butuh matahari Butuh bersosialisasi dengan orang Ya tadi kan dampak untuk diri kita sendiri Tentang kesehatan Iya Tapi kalau misalnya nih Sebetulnya tuh Salah satu Manfaat rebahan menurut saya tuh pak Mengurangi Selisih paham Sama orang lain Daripada kebanyakan Gunjingan sama orang lain Itu ya mendingan Rebahan kan Gitu pak gimana tuh Itu juga bener Jadi Cuma kan kalau terus-terusan Jangan lupa Kita itu juga Makhluk sosial Butuh berinteraksi dengan orang lain Tapi kalau interaksinya sama dia Itu bikin emosi Yang ada nambah dosa terus tuh Ribut Ya udah Biar nggak dosa Gini aja Sekali-kali aku diajarin bisnis online Nanti sekali-kali kamu juga ikut ke kebun aku Kita nanem-nanem Biar gerak Biar sehat Kenapa matahari Biar nggak jadi kelelawar Kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya bilang kayak gitu Iya Itu nggak dari kemarin-kemarin Ya udah terus Yang berlalu biarlah berlalu Sekarang Dan masa depan Gitu dong Atau mungkin nanti sekarang Kamu jual Hasil panenmu tuh Lewat online Yaudah nanti diajarin dong Aduh boleh lah Sip ya Asal persenannya lancar aja Gampang Gampang Nanti Pak Faiz jadi pemimpin kita Oke Biar nggak terlalu condong ke online Gitu Kita kayaknya perlu juga Pak Faiz Soalnya kita nih bertiga kalau kumpul bawaannya tuh mau ribut Murut Murut itu apa Betul Betul Yang satu Onlinenya Yang satu Yang di lapangan Saya yang mendoakan Tapi perlu juga loh Justru doa itu adalah support yang paling utama Nah itu Support yang paling utama Apalagi yang mendoakan sekelas Pak Faiz Aduh Memang ada kelas apa aja ekonomi Masih itu tanamannya bakal langsung gini saya Oke Baik terima kasih Pak Faiz Alhamdulillah kita hari ini Ya siang hari ini Kita bener-bener dapet banyak banget ilmu nih dari Pak Faiz gitu kan Akhirnya kita juga dapet pertengahannya nih Dapet titik tengahnya Nggak terlalu condong ke online Nggak terlalu condong ke lapangan gitu Terima kasih para pemirsa yang sudah menyaksikan acara ngaji sebaya Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya Saya Fakih pamit undur diri Dan saya Amadili Sudiana Saya Ainun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Bye